Halo kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengalahkan boss jadi ini buat kalian yang khususan kurang lepet kurang dikit kok nggak ngaklar-kelar pusing gimana cara ngalahinnya Oke tips yang pertama basic ya kita ngecek ada ekip yang bisa diganti ekip yang bisa di enchant Oh setelah selain itu kita juga ngecek ada skill yang bisa di upgrade kalau nggak ada tips yang kedua kita kita pilih-pilih path nah untuk cari path mana yang bagus sama kita harus mengecek tipe elemen bossnya dulu di bentar nanti kita bisa lihat aku lawan boss Oke jadi setiap bos itu dia punya elemen masing-masing nah setiap elemen punya kelemahan nah tuh bos yang ini dia punya elemen lightning dan api mari kita lihat api dan lightning apinya lebih lebih tinggi jadi kalau elemen api dia kalahnya sama Frost jadi saat pilih path ya kita pilih path yang Frost nah path mana yang cocok kalian bisa lihat di atribut jadi yang tipe attack attack ini attack individu path simbiosis ini naikin HP karakter asis ini naikin attack buat dia naikin armor jadi kalian bisa pilih path yang sesuai untuk lawan bos itu yang tips yang ketiga susunan skill nah jadi susunan skill ini vital sekali karena setiap bos itu dia punya kelemahan masing-masing ya jadi ada yang skillnya harus di jancel ada yang harus pakai skill area ada yang harus skill out attack nah jadi kalian harus cari skill yang cocok untuk masing-masing bos nah seperti bos ini dia skill pertamanya nih double spot nah double spotnya ini waktu dia charging bisa di silent waktu bisa menjadi dia nggak yang bakal ngeluarin skill pertamanya untuk nyusun skill kalian harus ngotong atik ya ngotong atik eh tim kalian jadi jadi di tim itu bisa ke deploy nah kalian bisa ngatur skill skill mana yang cocok buat bos jadi kalian juga bisa combo skill jadi silentnya gantian gitu buat bosnya atau pakai skill-skill area buat bunuh anak-anaknya jadi setiap bos jadi setiap bos punya kelemahan masing-masing tips ketiga kalau udah upgrade equip skill di puppet masih belum bisa ngalahin skill masih belum bisa kalian bisa makan food ini untuk sorosita akhir kalian bisa makan food ini bisa makan food di storage akan ada food tipe tech biasanya sih tipe attack buat tanker ya tipe armor kalau masih masih belum bisa ngalahin boss kalian bisa cek black market ada hitam-hitam apa yang bisa nambah nambah kalian atau ngerasin badan kalian nggak bisa cari skill kalau masih nggak bisa jangan lupa untuk pakai quick jadi buat naikin level nah quick yang kedua yang bayar pakai mutiara dia ada bonus DMX 10% selama lima menit jadi itu bisa bantu juga buat lawan boss kalau masih belum bisa ngalahin bossnya saran terakhir sih ya sabar sabar sehingga level levelnya naik dapat equip baru dapat enchant apa enchantnya dinaikin ya cuma bisa sabar menunggu kalau kalau nggak mau sabar ya pakai Perl dia solusi terakhir cuman Perl nya itu aja jika ada yang ditanyakan bisa dikomentar di bawah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman jangan lupa like subscribe share oke